Halo semuanya, balik lagi sama gue Rizky dan ini adalah EA Sports FC24 Ini adalah video pertama gue cobain game EA Sports FC24 Oke biar lebih mudah disebutnya gue bakal sebut FC24 Jadi ini adalah pertama kalinya gue buka, ini bener-bener gue belum mainin Disini gue masih pilih klub favorit, tentu aja pasti kalian yang udah ngikutin gue tau kalo gue emang fans Manchester United Jadi gue bakal pilih favorit klubnya adalah Manchester United Nah di video pertama gue mainin game FC24, disini gue mau coba match derby Manchester Jadi ini classic match, friendly match ya Jadi ini gue main kickoff biasa Disini gue bakal pake Manchester United dan menghadapi Manchester City Kenapa gue pilih City? Selain derby Manchester, City juga di musim lalu abis treble winner Jadi seharusnya semua rating pemain dan rating klub bakalan naik Kalian bisa lihat disini City bintang 5 full ratingnya, udah pasti naik dari FIFA 23 Oke sekarang pemilihan jersey, disini ada jersey home, alternate ya Ada away juga, jadi udah lengkap jerseynya Begitupun dengan jerseynya City Gue bakal pake home kedua-duanya Nah di pertandingan pertama gue untuk mainin game FC24, disini gue bakalan pake difficulty legendary AI Udah langsung yang mentok ya, karena memang kalo misalkan di classic match atau di friendly match Ini mentok di legendary AI Tapi kalo di career mode bakalan ada difficulty ultimate Jadi disini memang mentoknya itu legendary Sama seperti di FIFA-FIFA sebelumnya ya Tapi seharusnya disini tingkat kesudetan yang lebih sulit Udah naik lah ya ketimbang FIFA sebelumnya Seharusnya kayak gitu Makanya disini gue langsung coba aja Mungkin hasilnya gak bakalan bagus ya Bisa jadi gue kalah, bisa jadi kebantai, bisa jadi imbang Atau bahkan bisa jadi gue menang Kalo misalkan emang, ya misalkan emang gue bisa menang gitu ya Siapa tau kan hoki menang lawan legendary AI di pertandingan pertama FC24 Nah ini dia ada pre-match cutscene ya Katanya di FC24 ini untuk versi next gen, versi PC sama PS5 Itu gak ada pre-match line up ya Gak ada pemain masuk, terus baris, anthem gitu katanya gak ada Dan disini gue penasaran Apakah langsung ke gameplay Beneran langsung ke gameplay Oke dan ini kick off babak pertama Derby Manchester Wah kalo kayak gini sih gue gak bisa mulai career mode dulu nih Masa gak ada pre-match line up, gak ada anthem gitu mak Kagak seru nantinya ya Waduh semoga aja nanti ada update lah Jangan sampe kayak gini terus ke depannya Kurang bagus ya Oke good, kasih Miro BTW rebut bolanya Angkat bola jauh Oke pertama disini gue bahas gameplay ya Gameplay disini kerasa lebih ringan Lebih ringan di gue Karena gue mungkin pake mod di FIFA 23 ya Pake Fiverr jadi Kerasa lebih lambat Tapi disini Jadinya lebih enteng banget gitu mainnya Kayak player-player tuh enteng aja gitu Julian Alvarez Kebobolan oke 1-0 Citi unggul lewat Julian Alvarez Dan masih ngelag-ngelag ya Mungkin masih belum optimal Kayak FIFA 23 dulu pas baru lilis Kita lihat replaynya Wah cakep golnya Oke harus lebih fokus Julian Alvarez sudah real face ya Tapi ini Masih kurang mirip sih Tapi oke lah Gak apa-apa Oke let's go Sayang banget tapi Rasmus yang belum real face Malah sekarang Aduh dipotong sama Foden ya Aduh dudu Amrabat salah passing Oke good Lissandro Martinez Antoni sekarang Antoni Masih Antoni Coba passing ke tengah Balikin lagi ke Antoni Antoni Matheus Dos Santos Masih Antoni Passing dulu ke belakang Agak susah Rame banget Citi Oke lari On side ya Antoni Placing Uh ditangkep sama Ederson Oke Nice try Nice try Dapet Good Bruno Fernandes Uh dua pemain Oke botnya sih Legendary nya lebih susah ya Keliatannya lebih susah Daripada FIFA 23 Tapi kita liat sampe full time Kayak gimana Good Antoni Oke good Kasih ke Rashford Bruno Fernandes Shooting Alaa Ada sedikit interception Jadi pelan ya Dapet Good Bruno Fernandes Kasih bola Rasmus Hoylun Masih Rasmus Angkat bola Kasih Miro Passing ke tengah Shooting Di tepi sama Ederson Oke Nice try Bruno Oke ya masih nge-lag ya Di setiap pre-match Eh di setiap Pre-match lagi Di setiap cutscene gitu Oke Bruno Fernandes Angkat bola ke tengah Kasih Miro yang dituju Bicycle kick Anjir Amrabat Bruno Fernandes Angkat bola ke tengah Kasih Miro Rasmus Hoylun Bruno Fernandes Ayo Bruno crossing Tarik dulu ke belakang Passing ke tengah Anthony Diblok Oke masih susah Ditembus ya Sabar Gue pause dulu Oke lanjut Phil Foden Clean tackle Dari Lindelof Good Oke passing ke tengah Hati-hati Julian Alvarez True pass Bagus banget ke Haaland Haaland sendirian sekarang Masih Haaland Eh kok diem dia Ya kayaknya masih banyak kekurangan Dari FIFA Dari FC24 Hampir gue bilang FIFA ya Kayak masih gak jelas gitu loh guys Gerak-gerak pemainnya tuh Sumpah ini better Pake mod sih Mending masih Mending main FIFA 23 Pake mod Fiverr sih Kalo menurut gue Masih rada aneh aja gitu guys Kayak gerak-gerakan pemainnya tuh Kayak lebih Apa ya Nah tuh Amrabat kan Hampir aja Kayak disini gue review gameplay sih Apa ya Kayak Ada yang beda gitu Kayak ada yang beda gitu rasanya Tapi Haaland Gila sih tadi barusan Gue cek-go ceknya Masih bisa ribut tapi Oke kasih Miro Kasih bola ke Rashford Passing dulu ke belakang Reguilon Angkat 2 Ke Wanbisaka dipotong Gila gilis Gila gilis Majuin Onana Good Menit 3-1 MU belum bisa cetak gol Oke gak apa-apa Chill Masih ada boba kedua True pass Alah Belum bisa Iya kerasa sih Lebih susah sih Legendary-nya Alvarez Kasih bola ke Grealis Jack Grealis Bahaya ke tengah Erling Haaland Awas Haaland Yang majuin Onana Good Save Onana Minamatan luar biasa Counter kick Untuk Citi Grealis Oke awas Julian Alvarez Alvarez masih Ah kerbut dia Anthony Sekarang Anthony Oke giliran Anthony Ayo Anthony Lari Anthony Sprint Anthony Gila Gak kelejar Anthony Masih Anthony Masih Anthony 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 Satu sama Oke Mantap Mantap Kita lihat selebrasinya Oke selebrasi biasanya Anthony ya Signature-nya Rasmus belum real face Tuh sayang banget Kita lihat hyper motion-nya Kelas banget Anthony Sepennya Oke satu sama ya Lanjut Grilis Grilis Masih Grilis Good Direbut bolanya sama Kasimiro Gak pelanggaran Awas Anthony Uh hampir Wan Bisaka Passing ke tengah Rasu Soyulun Kasih bola ke tengah Amrabat Amrabat Gila goal 2-1 MU comeback Cok Di bawah pertama Amrabatnya juga gak real face ya Sayang banget Aduh Kagak mirip Rasmus Amrabat Sayang banget 2-1 Skor Kita lihat replay-nya Amrabat sayang banget Sofian Amrabat Amrabat Namanya unik ya Amrabat Oke lanjut Grilis Grilis masih Melewati Wan Bisaka Ayo Wanabut Terus tempel Grilis ya Alah gak nempel Awas Tutup Clean tackle dong Bahaya Good Onana Nice Wah nge-lag begitu Kayak gak enak banget ya Ganggu sih gue Hancur performanya ini Hancur performa FC24 Gak optimal banget Di PC Oke Grilis Kovaci ke tengah Julian Alvarez Rodri Julian Alvarez Shooting Datar Masih bisa di save lagi-lagi Sama Onana Onana kerja keras Di pertandingan ini Gila Oh replay-nya juga sekarang Hyper Emotion ya Replay goal-nya juga Itu Hyper motion Oke Oh ini replay giper Penyelamatan Onananya Yang disorot Bukan tendangan Julian Alvarez ya Oke counter kick Untuk Citi Sebelum Halftime ya Apakah akan menjadi goal Oke tidak Masih ada Kasemiro Reguilon Buang bola Kedepan Oke halftime Babak pertama 2-1 MU Ngebalikin keadaan Dari ketertinggalan 1-0 Jadi 2-1 So far gameplay sih Menurut gue ya Lebih enak Viva 2-3 Pake modfiver Kalo gue Mungkin karena gue Belum terbiasa aja Dan untuk performance sih Kayaknya Entah di gue doang Apa di Player PC Kayaknya masih kurang optimal ya Karena kadang lancar Kadang pas cutscene Nge-lag gitu Oke ini ada yang baru ya Jadi kalo misalkan Halftime Babak kedua Menunya kayak gini Bakalan dikasih kayak Semacam cutscene lah Atau video pas Pemain-pemain istirahat nih Di ruang ganti Kayak disini ada Lindelof tuh Para pemain MU Di ruang ganti Kita liat lagi dulu Nah ini ada Garnacho Para pemain cadangan Garnacho real face Nanti kita masukin di babak kedua Ya kayak gini lah Ini termasuk oke sih Menurut gue ya Keren lah Keren Oke kita lanjut aja Langsung Babak kedua ya Let's go babak kedua Bola dari Manchester United sekarang Skor 2-1 Dan belum ada pergantin Pemain antara kedua klub Oke Angkat bola Ke sisi kanan KWB Tackle keras Pelanggaran Nathan Ake Kena kartu Tidak Oke Sofian Amrabad Passing ke tengah Cakep Marcus Rashford Shooting Ngendang angin Oke Pilvoden Direbut bolanya sama Amrabad Passing ke Rashford Yah gagal Ayo Kovacic tuh Julian Alvarez Grilis Aduh masih Grilis Bahaya banget Nah Bagus banget Lissandro Martinez Oke Counter attack sekarang Itu apa sih Di atas kepala pemain Kuning-kuning gitu Alah Salah Rashford ngapain kesana Salah 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 pahaman Eh oke Bagus Kasih Miro Oke Rashford Kasih bola ke Rasmus Hoylun Masih Rasmus Direbut sama Ake Erling Haaland Ruben Dias Pilvoden Hati-hati Awas Good Linloff Kasih bola ke Sofian Amrabad Angkat bola ke Rashford Cakep banget Oke Rashford Maskus Rashford Tenang 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 Terupas ke tengah Good Cakep Bruno Fernandes Direbut sama Rodri Oke cukup sengit ya Botnya Cukup bagus Rebut-rebut bolanya Oke good Reguilon Iya salah passing Tapi Wah Haaland udah sih Ini killer Ini udah Haaland Masih Haaland Nah Lisandro Martinez Lagi-lagi Sofian Amrabad Kasih bola ke Rashford Marcus Rashford Passing ke Rasmus Hoylun Balikin lagi ke Marcus Rashford Masih Rashford Masih Rashford Gila Rashford Oke Ngeskill dulu Masih Rashford Passing ke tengah Ada Amrabad Balikin lagi ke Rashford Angkat bola kesana Ada Anthony Anthony Melewati Yalah Gagal Counter attack Julian Alvarez Hati-hati Uh Gak dapet Tacklenya Kalo clean tackle Bakal satisfying banget Julian Alvarez Masih Julian Alvarez Gak coba crossing dia Ke Grealish Grealish Hati-hati Rodri shooting Diblok ke Kasmiro Good Oke Kasih bola ke Anthony Anthony True pass ke Rashford Maksudnya Gak sampe Oke Oke ini sebentar lagi Menit 70 Nanti gue bakal masukin pemain Clean tackle Dari Wan Bisaka Good Rasmus Hoylun Alah ngeskillnya Kecepetan Harusnya gak disitu Counter attack sekarang Mateo Kovacic Berbahaya Kovacic masih Gak ada yang ngerebut kah Oke Gameplaynya kayak cepet banget ya Ah Bagus Amrabad Kasih bola ke tengah Sofain Amrabad Kasih bola ke Rashford Aduh Mati gitu aja 1-2-3 nya Clean tackle Reguilon Gak ada yang dituju Reguilon Ini kenapa dari tadi Main di tengah terus ya Oke Erling Haaland Haaland Sprint dia Erling Haaland Masih Haaland Ketengah Kovacic Berbahaya Good Dari Blok dari Lissandro tadi ya Anthony Aduh Kemana Anthony Menit 77 Belum out ya Aduh gimana gue mau ganti pemain ini Kalo gak out Walker Rodri Oke Ruben Dias Kemana nih Ruben Dias Walker Rodri Oke Oke Menit 81 Gue belum masukin pemain sama sekali Ya ampun Walker Boring match ya Babak kedua Oke Good Reguilon Ayo Reguilon Masih Reguilon Reguilon terus Kasih bola ke Rashford Marcus Rashford Sprint dia Rashford Rashford Coba crossing Diblok sama Stones Oke out nih Kesempatan gue ganti pemain Oke Citi dulu ternyata Kovacic ya Tadi keluar Benerdo Silva masuk Satu pemain doang tuh Oke Sekarang giliran gue Di team management Gue bakal masukin Martial Gue masukin Rashford Eh Garnacho Gue masukin Mason Mount Gantiin Bruno coba Maguire Kita masukin Ganti Lindelof Oke Kita coba Oke disini Pergantin pemain Gue masukin Siapa aja nih Kita lihat ya Masukin Mason Mount Garnacho Martial sama Lord kita Maguire Mason Mount bagus Real face nya cakep Garnacho juga ya Oke counter kick sekarang Anton yang ket bola ke tengah Gak ada yang dapet Dibuang bolanya Sama pemain City Dapet Tuan Bisakah Good Kasih ke Somian Amrabat Gak dapet tapi dia Oke good Dapet ternyata Ketengah Mas Rijal Alah Mas Rijal Dapet Oke Garnacho Alejandro Garnacho Masih Garnacho Tarik dulu ke belakang Passing ke tengah Mason Mount Kasih bola ke Reguilon Angkat bola ke tengah Crossing Alah Gading dapet Ayo dapet duel Good Maguire Gila Lord kita Garnacho Kelas Garnacho Masih pakai nomor Punggung 49 Tapi ini Belum di update Kayaknya Garnacho Aduh Dan full time guys Oke itu Kesempatan terakhir Dan tidak goal Dari Garnacho 2-1 Tapi menang ya Kalau dibilang Susah banget Gak yang begitu susah ya Tapi kalau Ini lebih gampang Dari FIFA 23 Enggak guys Jadi ini Sedikit di atas FIFA 23 Legendirinya Menurut gue Sofren Amrabat Setak satu goal Performa yang bagus Dari Amrabat Ya Garnacho sayang banget Baru masuk Minute night akhir ya Tapi itu dia Real face-nya Cakep banget Garnacho So far Kalau dari gue sih Gameplaynya Gak ada yang Wah banget sih Gak ada yang bikin Kayak kaget Atau gimana Kalau dari gue ya Karena memang FIFA 23 aja Udah cukup realistis Karena pake Mod Fiverr Kayak gitu pertandingannya guys Antara Manchester City Dan Manchester United Kita bisa lihat disini Menghadapi Legendary AI Berhasil menang Dengan skor 21 Ini setelah pertandingan Balaman ada cutscene Kayak begini Kita advance Player 1 winner Dan ya Setelah pertandingan Menunya juga kayak gini ya Kita bisa lihat di match fact disini Terus kita bisa lihat di performance Player of the match Sofian Amrabat Oke Mantap Oke kayak gitu aja guys Untuk video kali ini Video game FC24 Pertama kali gue mainin Dan ini adalah match dari Manchester Jadi kalau kalian suka sama videonya Kalian bisa like, komen, dan share juga guys Dan jangan lupa nanti join ke live streaming gue Nanti malam Gue setiap malam streaming Jam 19.30 Atau enggak jam 20.00 Waktu Indonesia Barat Dan jangan lupa guys Buat kalian yang pengen nonton di Youtube Juga kalian bisa cek di Youtube ya Untuk full matchnya Thank you guys Sampai ketemu di video gue selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax